Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Giri Punawa Channel Pada kali ini saya akan membahas tentang Loria menerbangkan drone atau quadcopter Dengan ukuran kecil Yaitu Sima 5HW Selamat menyaksikan Baiklah, saya akan coba menjelaskan Menjelaskan fungsi-fungsi remote yang ada di Sima 5HW ini Ini adalah remote dari Sima 5HW Ukurannya cukup kecil ya Sedang lah ya Jadi ada beberapa remote yang bisa Yang akan saya jelaskan Yang pertama adalah disini Ini terdiri dari dua joystick Yang kiri ini adalah untuk Untuk mengatur Ketinggian dari Dari drone kita Jadi kalau kita Angkat ke atas Drone akan berkira ke atas Bila kita turunkan ke bawah Maka drone akan turunkan ke bawah Ketika kita Drone kita Kita arahkan ke kiri Jadi pertama ini Maka Drone akan berputar ke arah kiri Sebaliknya Jika kita arahkan ke arah kanan Maka drone akan berputar ke arah kanan Nah untuk joystick yang kedua Ini adalah untuk mengatur Arah dari drone itu sendiri Jadi kalau kita Arahkan ke depan Maka drone akan bergerak ke depan Sedangkan kalau kita Arahkan ke bawah Maka drone akan bergerak ke belakang Dengan posisi kepala tetap di depan Sedangkan kalau kita Arahkan ke kanan Maka drone akan bergerak ke kanan Dan kalau kita Arahkan ke kiri Maka drone akan bergerak ke Kiri Sedangkan switch- nuance ini fungsinya adalah untuk mengunci bila dirasa drone itu cenderung mengarah ke depan maka kita atur switch ini ke arah bawah menyesuaikan arah dari yang kita inginkan seperti juga yang bawah bila terasa drone itu cenderung bergerak ke kanan maka untuk mengarahnya agak ke kiri maka kita arahkan switch ini ke arah kiri ini berlaku juga switch yang ada pada joystick pertama bila cenderung ketika drone itu mulai dijalankan mengarah ke atas kita atur switch itu ke arah bawah atau sebaliknya cenderung ke arah bawah maka drone kita arahkan ke arah atas untuk switch yang bawahnya juga maka untuk agar supaya dia berputar ke kanan maka kita arahkan tombol pertama ini untuk menentukan mode mode high dan low jadi kita dengan tekan ini lalu kedua kali disini akan keluar tanda high maka ini maksudnya adalah remote akan merespon cepat ke drone jadi ini untuk mereka yang sudah mahir bisa menggunakan mode ini sehingga respon time dari drone itu terasa lebih cepat bagi mereka yang baru menerbangkan drone ini lebih baik saran saya adalah menggunakan mode low low speed jadi kalau yang tadi high speed buat mereka yang sudah mahir karena remote digerakkan maka drone akan meresponnya cepat sebaliknya mode low ini responnya agak lebih lambat daripada mode high untuk tombol yang kedua ini ada di sebelah kanan dari remote ini fungsinya untuk melakukan flip caranya adalah kalau kita akan ketika drone digerakkan ke depan maka akan flip untuk putar ke depan dengan cara kita dorong ke depan dan kita tekan tombol ini satu kali maka drone akan berputar oprol 360 dajah ke arah ke depan ketahuan berikutnya adalah langkah-langkah untuk menerbangkan drone aktivitas utama yang harus dilakukan adalah dengan cara menghidupkan terlebih dahulu pesawat drone lalu kita hidupkan remote akan terdengar suara beep lalu kita mengonekkan remote dengan drone-nya dengan cara menaikkan ke atas ke sebelah kiri dan ke bawah hingga lampunya berhenti berkedip tadi ketika pertama dinyalakan drone ini akan berkedip-kedip lampunya namun ketika sudah kita konekkan antara remote dengan drone dengan cara menaikkan tombol joystick kiri ke arah atas dan ke bawah sampai lampunya berhenti berhenti maka drone ini sudah terhubung langkah selanjutnya sebelum kita terbangkan adalah mengkalibrasi drone dengan remote caranya adalah kita menarik kedua tuas joystick ke arah samping kanan bawah ke barengan akan terlihat lampu drone akan berhenti berhenti sampai berhenti berkedip maka sudah terkalibrasi boleh juga mengarahkan ke arah kiri lihat lampu drone akan berkedip-kedip sampai berhenti maka sudah dipastikan drone itu sudah terkalibrasi berikutnya adalah mengaktifkan propeller baling-baling caranya adalah menaikkan tuas joystick yang sebelah kiri ke arah atas dan ke bawah sampai baling-baling berkembang karena ini adalah tipe hot posisi joystick sebelah kiri selalu berada di tengah-tengah dan saya coba menerbangkannya dengan menaikkan tuas joystick sebelah kiri ke atas dengan fitur hold ini posisi ketinggian dari drone akan tetap stabil terlihat saya melepas joystick sebelah kiri maka ketinggian akan tetap stabil yang perlu kita kendalikan adalah joystick yang sebelah kanan karena drone ini tidak memiliki fitur GPS sehingga tidak terkunci pada posisinya dan kederung akan bergerak ke kiri atau ke kanan ke depan ataupun ke belakang jadi kita harus mengendalikannya dengan tangan yang kanan untuk menaikkan ketinggian kita tinggal arahkan joystick sebelah kiri ke atas ke depan maka drone pun akan mengikut ke atas untuk menurunkannya dengan yang secara sama namun sebaliknya itu dengan mengarahkan joystick ke arah bawah joystick sebelah kiri ke arah bawah untuk memberhentikan baling-baling caranya adalah dengan menahan joystick sebelah kiri ke arah bawah beberapa saat hingga baling-baling dari drone itu berkembang oke demikian cara menerbangkan drone XIMA 5HW semoga tutorial ini bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih